Saling tuding soal usulan format debat Cawapres, akan yakin tetap akan berpegang pada aktor utamanya Cawapres itu sendiri. Berdebat soal debat, itu yang terjadi belakangan. Ribut-ribut terjadi begitu KPU mengumumkan rencana format debat yang lain dari sebelumnya. Jadi, maunya KPU sekarang, ya paslon itu maju debat selalu berdua. Tidak boleh terpisah layaknya sendal jepit kanan dan kiri. Akibatnya, sekarang para buzzer dan pendukung masing-masing paslon saling menuding. Ini akal-akalan karena kandidat lawan tidak siap atau takut maju sendirian. Hujung-hujungnya, KPU membantah kabar dihapusnya debat khusus Cawapres. Tetap ada, hanya pakai huruf kapital semua nih, didampingi pasangannya. Sesi debat Cawapres akan didampingi Capres dengan pembagian porsi yang disesuaikan. Jangan tanya maksudnya gimana, karena saya juga masih bingung. Mekanismenya akan seperti apa? Ukuran porsinya itu apa? Dan yang lebih bikin bingung, tujuannya apa? Kata Ketua KPU sih, ini untuk menunjukkan kekompakan, teamwork, kerjasama. Apa maksudnya? Apa indikator kekompakan? Saling mengiakan, saling memuji, saling ngepuk-puk, saling menutupi blunder? Ini bukan main kuis kan ya? Ya, meskipun yang menang dapat hadiah kekuasaan sih. Rasa-rasanya, titik berat pada kekompakan ini justru membuka peluang distraksi elemen-elemen gimmick dalam panggung debat yang seharusnya fokus pada substansi. Nggak sekalian tim sesnya yang pada overprotective itu diminta ikut mendampingi naik panggung. Sekarang banyak tim ses yang nggak kompak kan? Lagi pula, andai memang dirasa sebegitu penting. Gambaran kekompakan paslon memang sudah dapat tempat di sesi khusus berkomposisi Capres-Cawapres dalam format sebelumnya. Sudah ada proporsinya sendiri dalam 1-2 sesi, itu cukup tidak harus kelima-limanya. Kita memang memilih Capres-Cawapres dalam satu paket. Tapi mereka yang terpilih nanti tidak menjalankan tugas-tugas harianya secara berpasangan, berduaan seperti main tenis ganda putra. Publik jelas butuh melihat wawasan dan kapasitas pribadi calon presidennya dalam mengambil keputusan-keputusan genting di level tertinggi. Begitu juga dengan wakil presiden. Selain sebagai pembantu presiden, wakil presiden juga memikul peran pengganti bila mana presiden berhalangan. Orang nomor dua ini dalam sekejap bisa jadi orang nomor satu pengambil keputusan terpenting di negeri ini. Mempersempit ruang cawapres untuk digeledah kompetensinya secara lebih ketat di hadapan publik, berpotensi mempertegas pandangan bahwa posisi cawapres tidak signifikan. Yang penting cuma presidennya cawapres cuma pelengkap sebatas suplemen elektabilitas. Lagi pula, soal debat ini, saat ditanya wartawan, para cawapres mengaku siap-siap mengikuti debat apapun ketentuannya. Jadi seharusnya KPU bisa leluasa membuat format yang bisa membantu kita pemilih membandingkan kandidat, tidak terombang ambing gara-gara suara dan usulan tim ses, yang tentu saling berusaha cari celah biar diuntungkan. Semua kegaduhan ini semestinya tidak terjadi jika KPU sejak awal lebih independen dan berlaku tegas sebagai penyelenggara yang otoritatif. Sekali lagi, KPU seharusnya mengutamakan kita pemilih, bukan peserta. Karena yang paling kita mau, kita butuh dengar, itu debat bermutu antar cawapres, debat berbobot antar cawapres, bukan jerit-jeritan antar tim ses. Terima kasih.